Kita balik lagi guys ke pertandingannya Sebelum masuk ke map kita mau klarifikasi dulu ya Jadi tadi di tengah map DT1 tadi Tiba-tiba kita komentator kehilangan gambar dari stimernya guys Jadi kita gak tau mau nge-report apaan Jadi kalau misalnya tadi di tengah-tengah map DT1 tadi komentatornya agak awkward gimana Mohon dimaklumi ya karena tadi kita juga kehilangan gambar dari streamer Oke tapi ini udah oke guys Udah stabil harusnya Harusnya gak akan ada kesalahan teknis lagi Ya we hope gak akan ada kesalahan teknis lagi ke depannya ya Map selanjutnya adalah HD2 ya Unwelcome school Yang dipilih oleh fans Wah ini tuh mapnya Paling ditunggu oleh penonton ini Iya Uh reset combo Iya karena map ini memang banyak sekali jebakan readingnya Banyak sekali jebakan stacking dan jebakan struktural lainnya guys Apanya ke jebak? Oh dua pemain gak ke jebak bro Iya tadi di match sebelumnya antara Freaksel lawan Misaki Kita lihat dua-duanya malah terjebak disitu dan oh Penta di segitiganya justru yang terjebak ya Iya ini Aduh memang mapnya tuh bikin geregetan gimana gitu kalau kita perhatiin ya Oke disini Dua-duanya Punya momentum yang cukup bagus Tapi Rixis agak unggul Di depan ya Karena tadi ada combo brick dari Penta yang kurang Menguntungkan di bagian segitiknya yang tadi kita singgung Trimnya dia tiba guys Oke ini kita mau geregetan ya Kayak ini map bisa miss dimana lagi Iya makanya Ini map aduh Oke kalau Rixis bisa mempertahankan konsistensinya Rixis akan mendapatkan poin keduanya disini guys Tinggal memasuki Mulai memasuki endingnya Iya tinggal Oh ya Oh ya Keduanya FC di part itu Iya itu bahaya banget sebenernya itu Stacking bolak-baliknya itu karena itu Perbedaan waktunya Atau jadah waktu antara satu objek dengan objek lainnya Beda-beda guys Tapi keduanya gak ada yang tercoba Iya kita lihat apakah disini Venta bisa gak counter Rixis guys Dengan picknya Rixis DT3 ini Finger control ya Kita lihat disini Sebenernya Venta Sangat bisa ya main DT ya Coba kita lihat aja Karena Venta itu ketika main DT Kita tahu dia Lebih seneng main DT yang virus bit ya Kayak DT2 gitu Itu yang sejauh ini belum keluar Sedangkan untuk Venta aneh itu Di atas kertas Lebih dikuasai oleh Rixis Tapi kita lihat aja guys We'll see We cannot discount anything just yet ya Oke Ya kita lihat disini Sejauh ini Keduanya main masih Stabil Belum ada perkembangan Apa-apa Tapi dari segi akurasi Rixis Sedikit di depan Ya Yukari-nya Kelihatannya Lagi Makernya Udah Udah selesai Udah Oke Ya Sejauh ini masih Belum ketebak Siapa yang menang ya Ya soalnya masih Seimbang sim Jadi masih belum bisa Recommend apa-apa dulu Benar banget Ya kita saksikan aja guys Kita simak Dengan seksama ya Ya masuk ke bagian Slow section ya guys Yang Kalau gak fokus bisa berhaya ini Karena ini AR 10, ya Ya kedua pemain Masih belum ada yang miss tapi Oh Oh Rixis Sayang sekali Bener banget Ya dan Skornya dipimpin oleh Kenta sekarang Ya Langsung jauh ke kanan ya Interestik ini missnya Rixis itu Justru terjadi di bagian yang Gak finger control Finger control banget ya Yang biasa aja gitu Tapi AR 10 expected Rixis Miss Sayang banget Ya Di sini Kalau tidak ada perkembangan apa-apa lagi Harusnya poinnya akan jatuh Oh Fintah slider break Fintah slider break gitu Ya Karena gue juga gak liat ada Tanda silang ya Kayaknya itu Ya kita liat aja guys Apakah di sini Kedua pemain Akan bertukar keunggulan Atau gimana Karena sisa maksudnya Semakin menipis Semakin menipis Ditarik Rixis Rixis Dan Iya Ini lead Rixis Rixis miss Oh Iya Dan seperti itu Lixnya Desiding ya Udah Hampir pasti jatuh ke Fanta Ini poinnya guys Ya dan Rixis miss lagi Sepertinya Menangan sudah digunti oleh Fanta Karena sudah menuju Akhir map juga Bener banget Memang bagian terakhir ini Finger control yang paling beratnya disitu ya Dan Kita liat Rixis agak kesulitan Di chorus terakhir ini Wah Break point guys Dari Fanta Berhasil mencuri Rixis Di atas kertas Dua-duanya bisa main technical Kita liat ini siapa yang akan lebih konsisten ya Ya masuk ke bagian cutstream cutstreamnya tidak ada yang terjebak sejauh ini Yah Ini memang sebenarnya lebih re-accelerating streamnya sih dari cutstreamnya ya Iya Dan juga slidernya itu Bener Bagaimana yang udah kita liat berkali-kali Dan slidernya sebenernya gak gimana-gimana belanap sih Karena dia banyak implied movement ya Dalam artian banyak yang slidernya keliatannya geraknya kemana Tapi Harusnya Gerakan cursornya itu harus kemana gitu loh Jadi Kalau tahu mekanika Game ini Harusnya itu gak terlalu susah slidernya Ya kita masuk ke bagian Pelannya ini guys Harusnya bisa cukup digunakan oleh kedua pemain sebagai free combo ya 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 masuk ke build up Apakah akan ada yang terjebak di bagian Ya ini kick slider-kick slider ini Tidak ada yang terjebak Oke masuk ke chorus keduanya masih FC dong dua-duanya belum ada yang miss gimana-gimana Masih murni Aduan CC ya Ini sih sepertinya akurasi battle nih Bener Tapi Ini map Banyak tempat yang memungkinkan untuk miss nya guys Metrixis akurasi cukup drop Oh Wuuuuh Rixix miss ternyata Bener Di slider ya Iya Aku buka tempatan untuk Fenta Bener banget Fenta masih sangat unggul disini Oh Fentanya miss dong Ternyata miss Iya miss Tapi gue rasa disini keunggulan kompunya Fenta sudah cukup harusnya ya Untuk mengamankan poin Ya after rating stream terakhir tidak ada yang terjumpa Oke Tinggal outroll Outroll nya Enggak ada slider atau teknikal yang gimana-gimana banget Harusnya sih udah di seal ya ini Eh eh Sekarang masih semakin menipis Enggak Enggak Ya Rixix itu gede banget tuh makannya Enggak gedean kompunya Fenta Tadi Soalnya baru pertama tadi Fenta mainnya stabil banget Makanya Fenta bisa unggul Skornya dari situ Oke kita masuk ke map selanjutnya guys Yang kita Akan pertandingkan di match kali ini Map Free mode 2 ini map yang pick rate nya sejauh ini cukup rendah ya Hampir Enggak pernah di pick sejauh ini Gue kan kalau enggak salah Ini baru pertama kalinya kita akan melihat map ini di stream ya Ehm Map Dari Elphys ini Map set hostnya adalah Okorato Tapi Mappernya Elphys Higurashi Ini map yang tadi seperti kita sudah sesinggung Ini map sebenarnya kita reuse dari OIT 2018 ya Di OIT 2018 itu kita taruh map ini di hard rock grand final Terus seiring waktu karena pemain ini udah improve banget Akhirnya ketika kita mau reuse map ini lagi Cuma bisa dapatnya di round of 16 guys Terus dari grand final turun ke round of 16 jauh banget ya Iya Emang udah improve banget selalu pemain Indonesia Ini interestingly kedua pemain menggunakan HD only ya Ehm Yang Sebenarnya Bisa sih tapi Sebenarnya map ini itu Dia lebih Comfortable untuk di hard rock Pattern pesatnya Tapi kalau kedua pemain ini Ehm Memilih strateginya HD only It's okay gitu It can work Kita lihat aja Fanta miss tadi ya Iya dan miss lagi Nah iya itu dia yang gue bilang Kenapa map ini lebih comfortable di hard rock di atas kertas Miss miss nya Fanta itu karena awkward aim nya ya Banyak yang gak kena awkward aim nya dari Fanta Rixies di sini masih di dominan Iya map ini map panjang Tapi banyak awkward aim Uh Rixies ternyata menemukan miss Iya lagi lagi miss Iya lagi lagi miss nya di awkward aim Ya memang seperti yang bisa dilihat guys Map ini Kenapa kita taruh di freemode Karena awkward aim nya emang cukup parah untuk di HD ya Sedangkan untuk di hard rock Ini Agak susah di konsistensi dan precision ya Tapi ya kalau disuruh milih antara HD atau HR Gue lebih milih HR sih Kalian boleh jujur Well it's okay Kita lihat kedua pemain di sini Di sini masih cukup bersaing Lisi skornya tidak terlalu jauh Di sini Fanta posisi kombonya sedikit lebih bagus dari Rixies Tapi keunggulan skornya masih ada di Rixies Oh! Oh! Fanta sayang sekali Bener Padahal akurasinya udah imbang Tapi Fanta sayang sekali ini Iya Masalahnya adalah kayak Kalau mapnya awkward aim Ini akurasinya gak terlalu menaruh deh Soalnya awkward aim itu Ada beberapa bagian yang emang Harus bener atau harus pesisi banget gitu Pergerakan kursornya Iya ini AR apa? Pirate 9,2 Ini bukan AR yang paling tidak bersahabat untuk map awkward aim Tapi tetap aja tricky ya kalau dipasang HD Iya kita masuk ke... Oh! Fanta miss lagi Siiii Kita masuk ke sepertiga lagu terakhirnya di sini Posisinya kurang menguntungkan bagi Fanta ya Ya seperti bisa dilihat ini awkward aimnya Elvis itu sekilas terlihat Sekilas terlihat kayak geometris Tapi gak geometris-geometris banget ya Kayak kotak atau segitiganya tuh banyak yang gak sempurna ya Itu cukup Mesh up with your mind gitu Ketika di-aim Ya di sini Riksis semakin jauh guys Semakin Mendominasi ya Ya gak bisa kita bilang dominasi Gak bisa kita bilang dominan juga sih Tapi semakin Ya menjauh dari Fanta Cool dan Riksis menemukan miss akhir Iya tipikal guys Map awkward aim Iya Iya sih Tipikal banget rawan banget Lu kan Lu kan Lu kan perma HD player juga Bukannya Yukari ya? Iya Iya Kita berdua perma HD player Kita tau banget kalo map kayak gini Dimainin pake HD gimana Iya itu Udah sih Busa banget Iya Ini komentatornya FYI dua-duanya perma HD player guys Hampir gak pernah main gak pake HD Hehehe Iya Diliat di sini Menang Sepertinya akan dimenangkan oleh Riksis ya Murni dari konsistensi Soalnya kalo dari akurasi dan segala macamnya gak terlalu jauh Iya itu dia guys Poin Ketiga diperoleh oleh Riksis dengan picknya yang Higurashi ini Oke Iya gue tau banget di pikiran kedua pemain ini Pasti dua-duanya tergoda untuk nge pick DT2 atau 0.5 ya Tapi sejauh ini belum ada yang berani Karena lawannya Fenta dan Riksis Speed player ketika dihadapkan dengan speed player Malah gak nge pick speed sama sekali sejauh ini ya Iya Oke kita masuk ke map selanjutnya guys Pemode 1 260 BPM sekilas terlihat seperti map speed Tapi ini aspek yang di ujinya bukan speed Aspek utama yang di uji di map ini adalah linear aim nya Atau flow aim ya Dan alternating Sebenernya bisa di single tap sih Tapi most player bakal nge alternate I suppose Riksis single tap ya Oh iya itu Terlihat dari gameplay nya Benar tapi iya Ya burst nya gak ada yang drop akurasi as expected Oh Fenta Wuuuuh Fenta Ambi Di awal Iya di segitiganya Udah dua kali gaya Fenta Ambi Di segitiga ya pertama di Unwelcome School Dan kedua di sini Tapi kita lihat ini guys Soalnya map nya pendek banget sih Jadi agak bahaya Iya Dan ini dua-duanya gak ada yang memasang harddrock ya Lagi-lagi ya Ya mencari aman Benar untuk map remode ini Sebenernya lebih aman harddrock sih Linear elite Eh betul nih Tapi ya Kalau Strateginya kedokumen seperti itu Ya gak apa-apa sih Kita lihat aja Siapa yang akan lebih Wuuuuh Fenta miss Iya miss di situ Iya Pattern yang muter-muter gitu Wuuuuh Rixis Rixis banget banget miss Iya Meledak guys Itu hampir semuanya miss itu Tapi kayaknya Rixis sudah aman ya Karena Kumbulan combo Iya Dan map nya juga pendek sih Bener banget Karena ini game size ya Bukan Full version Seperti yang pinginnya Scorpior Dan iya Rixis berhasil mendapatkan point keempatnya Sekarang juga mendapatkan match point disini Oke ini dia guys Map yang Selanjutnya Map nomor tujuh ya di pertandingan ini Yang bisa menjadi map terakhir juga Kalau misalnya Rixis Mendapatkan point disini Ini map nya adalah Map alternating ya Yang dipik oleh Rixis Wuuuh Rixis hit Gitu Iya Pattern Zing Zag yang itu ya Ya jadi map nya ini dia cukup menarik ya Dia ini ada satu bagian yang emang kerasa banget di people base bike Tapi itu di awal banget Jadi kayak Sebenernya bagian itu di atas kertas gak bakal terlalu berpengaruh Tapi ya kita lihat aja Dan ya FYI Disini Risa Yuzuki ini Selain dia featured artist Risa Yuzuki ini juga VTuber by the way guys Disini burunya masih stabil Uuuuh dan VTAMI Iya Dan miss nya gak enak banget itu Karena Rixis masih Jauh di depan ya Uuuuh dan Rixis miss juga akhirnya Iya Ini memang map ini Alternating nya agak brutal sih Dalam artian Dia Banyak patah-patah nya ya gitu Alternating nya gak semuanya flow Gitu gimana Butuh ketepatan dalam Nge Belokin arah kursor nya Ya kesempatan bagi Penta Untuk Merecover Miss nya di awal tadi guys Karena Penta Combo nya Sangat bagus Dan akurasinya Penta juga di atas Rixis Sejauh ini Oke Okay Ini Berlahan-perlahan Penta menarik Core Bener Bo Udah Penta May sayang ya Iya Ketika masuk chorus kedua ya emang ini chorus ke-duanya Agak Cukup berat sih meskipun bukan yang gimana-gimana banget untuk typical map alternating run of Rixion ya ini kalau Venta mau mencuri poin Venta harus mengharapkan musuh cepat-cepat musuh cepat-cepat dari Rixion ini guys tapi Rixion terlihat masih sangat dominan masih belum ada tanda-tanda akan mengendur ya permainannya ya Venta miss lagi iya oh kok dia lagi-lagi di chorus ya missnya kayak missnya Venta semuanya di chorus ya kalau nggak salah kalau nggak salah lihat kita kecuali di awal sih udah miss lagi iya di satu pattern yang flow aimnya memang agak cukup parah itu iya sepertinya poinnya sudah di seal disini guys dan iya sangat disayangkan ya padahal perlawanannya Venta tuh bisa dibilang sangat bagus ya cuma sayangnya disini Rixion masih lebih stabil overall dari map pertama sampai map ketujuh ini guys selamat menikmati Terima kasih.